Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait Hai ya antara pemerintahan zaman SB dengan pemerintahan Pak Jokowi nah ini saya ambil dari media onlinenya Repelita ya Repelita ya dengan judul Demokrat ungkap proyek pemerintah yang mangkrak hingga rugi lebih dari hambalang tapi masih digoreng ini demikian judulnya saya bacakan dulu baru kita bahas kawannya Kader Partai Demokrat Bapak Cipta Panca menyeruti sejumlah proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mangkrak hingga mengalami kerugian salah satunya adalah Bandara Kertajati Jawa Barat yang saat ini malah sepi pengunjung dan dijadikan bengkel pesawat menurut panca kerugian proyek bandara tersebut lebih besar dari proyek hambalang ini mah lebih banyak ruginya dari hambalang sudah rugi biaya membangunnya ditambah rugi biaya operasional ujarnya melalui Twitter pribadi Ed Panca 66 dilansir Gala Media Minggu 3 Oktober 2021 sama seperti LRT Palembang atau LRT Kelapa Gading yang gak sih imbuhnya Panca kemudian menyinggung biaya pembangunan Bandara Kertajati yang menelan angka sekitar 3 triliun rupiah biaya pembangunan Bandara Kertajati menelan angka hampir 3 triliun bebernya sedangkan angka kerugian proyek hambalang hanya sekitar 706 miliar rupiah tapi masih menjadi bahan inaan angka kerugian hambalang sekitar 706 miliar rupiah dan itu digoreng-goreng sama cebong sampai gosong padahal pelakunya sudah dihukum semua kecuali dua orang dari PDIP tuturnya selain Bandara Kertajati politikus ini juga menyeruti biaya pembangunan LRT Palembang yang angkanya melebihi 10 triliun rupiah namun pemasukannya justru berbanding terbalik dengan biaya pembangunan belum lagi biaya pembangunan LRT Palembang menelan biaya lebih dari 10 triliun APS nya begitu jadi pemasukannya hanya 1 miliar per bulan sementara biaya operasional 10 M per bulan apa enggak Amsiung ungkapnya berikutnya dia menyeruti biaya LRT velodrom kelapa gading yang menelan biaya hingga 5 triliun rupiah bahkan proyek ini berpotensi menjadi sebuah monumen saja belum lagi biaya LRT velodrom kelapa gading menelan biaya 5 triliun dan berpotensi menjadi monumen ini lebih mahal dari sekedar mangkrak karena ada biaya operasional yang harus ditutup tiap bulannya sambungnya tidak berhenti sampai disitu panca membahas mengenai rencana pemindahan pemindahan ibu kota yang biayanya ditaksir mencapai 466 triliun rupiah belum lagi banyak proyek rugi laginya ya belum lagi banyak proyek rugi lainnya apalagi kalau pemindahan ibu kota dilakukan biaya ditaksir sekitar 466 triliun dan saya yakin akan membengkak melebihi angka produksi tersebut kan harusnya duit segitu dipakai menaikkan kesejahteraan ASN TNI Polri dan guru ucapnya lebih lanjut politikus demokrat ini juga membeberkan soal proyek kereta cepat yang harganya juga fantastis apalagi kalau proyek kereta cepat dimasukin belum selesai aja biayanya udah membengkak gila-gilaan dari 86,5 triliun lebih menjadi 114,2 triliun asoi banget bengkaknya nggak tanggung-tanggung pungkasnya demikian saudara ku berita yang saya sampaikan di hadapan sahabatku semuanya jadi disini ya dari politikus demokrat yaitu Pak Panca menyampaikan ini nah sebelum kita bahas ya saya berpesan disini kepada saudara ku jika sedang berdikusi nanti tolong jangan ada kata-kata hujatan hinaan cacian makian salim merendahkan salim meremehkan ya jangan kawan ya karena di channel saya ini ini adalah channel gado-gado semua ada disini pasti disini ada yang pro Pak Jokowi ada yang pro Pak SBY ya ada juga yang kontra Pak Jokowi ada yang kontra Pak SBY maka disini saya ingatkan kawan silahkan berikan masukan dan diskusi ya tetapi tolong jangan ada status hinaan maupun cacian kawan ya nah kalau saya pribadi berpendapat kalau ada pemerintah ya ada pemerintah melakukan pembangunan kemudian pemerintah itu masanya sudah habis kemudian dilanjutkan pemerintahan berikutnya sebaiknya melanjutkan ya sebaiknya melanjutkan pembangunan yang belum selesai di pemerintahan sebelumnya sehingga rencana program ya iya mantap itu zaman Pak Harto ya zaman Pak Harto itu kan ada Repolita per lima tahun per lima tahun per lima tahun nah karena zaman Pak Harto itu kan 30 tahun berkuasa jadi kalau ada mungkin proyek lima di Repolita pertama belum selesai bisa diselesaikan di Repoliti kedua karena masih yang sama pemimpinnya seharusnya dan sebaiknya karena ini masa masa waktu untuk menjadi penguasa di Indonesia ini maksimal 10 tahun kemudian berganti orang lagi kalau saya sih sarannya jika ada pergantian kepemimpinan di tingkat presiden agar melanjutkan pembangunan ya yang sudah dirancang oleh pemerintah sebelumnya sehingga tidak semakin rugi nah kalau itu sudah mantap baru lagi membahas yang kedepannya karena bagi saya pembangunan infrastruktur itu sangat penting mungkin tidak dirasakan hari ini tahun ini tapi di masa datang pasti sangat bermanfaat jika ya proyek-proyek yang belum selesai dalam satu pemerintahan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya sehingga bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan datang seperti punya hambalang ya dilanjutkan diperbaiki ya diperbaiki masalah korupsi itu sudah dihukum orang-orangnya katanya kecuali dua orang yang belum dihukum dari PDIP nah bagaimana dengan kereta jati ini bagaimana dengan LRT yang lain ya kalau itu saran saya sih begitu jadi melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sekiranya belum selesai dalam sebuah pemerintahan sebelumnya itu pendapat saya bagaimana dengan pendapat saudaraku disini silahkan berikan pendapat dan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati